Dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya-jawab sahabatku ya Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan Whatsapp Baik Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Irfan langsung bacakan Pertanyaan yang pertama datangnya dari Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah boleh menggunakan uang hibah untuk membayar hutang pribadi Atau sebaiknya digunakan untuk keperluan yang lebih bermanfaat secara umum Ustaz Masya Allah Ini terkait hibah ya Hibahnya dari mana dan tujuannya untuk siapa gitu kan Kalau misalkan saya dapat hibah dari siapa ya hibah itu Misalkan saya dapat hibah dari tetangga saya Karena hibah itu bisa dari mana saja Saya tidak tahu maksud beliau hibahnya dari mana Dan tujuannya kepada siapa Kalau memang tujuannya untuk kita Kita dapat hibah nih misalkan orang tua Atau dari tetangga atau dari siapa Hibah memang benar-benar hibah gitu Maka Hibah itu ketika sudah kita terima Itu kita miliki Kita miliki Dan hibah tidak bisa ditarik lagi Kecuali kalau yang memberi adalah orang tua Jadi kalau hibah itu dari tetangga Sudah kita terima Ya sudah tidak bisa ditarik lagi Sudah jadi milik kita Tapi kalau orang tua Saat kita menerima hibah dari orang tua Misalkan orang tua beli motor Ini saya berikan ke kamu hibah gitu kan Sudah saya terima Orang tua butuh uang nih Boleh diminta lagi Selama motor ini belum saya jual Sudah saya jual tidak bisa diminta lagi Tapi kalau masih milik saya dari orang tua ini Boleh diambil lagi Jadi hibah yang boleh diambil lagi Hanya hibahnya orang tua ya Kepada anak boleh diambil lagi Tapi kalau kepada orang lain Tidak boleh diambil lagi Jadi hibah ketika diterima oleh yang dituju Maka itu menjadi milik Menjadi miliknya dia Nah maka kalau sudah jadi milik Penggunaannya itu ya boleh Sesuai dengan kebutuhan dia Boleh terserah Asal tidak disiasiakan ya Kalau penggunaannya ya terserah dia Dibuang ke sungai ya itu namanya Itu atul mahal ya Menyanyiakan harta itu Tidak boleh haram Nah kalau digunakan untuk Misalkan tadi katanya punya hutang Bayarnya boleh Atau mungkin dia Butuh beli sepeda on rail ya Boleh Atau butuh ternyata Untuk anak-anak Misalkan beli apa Makan beli peras Boleh Jadi hibah ini Sama dengan Ya orang dapet Infak lah sodakoh Sama juga dengan Dapet hadiah Ya sudah jadi milik Cuman itu Beda di definisinya saja Mana yang pahalanya lebih besar Hibah Wakaf Atau hadiah Atau apa Yang lebih besar adalah Yang ikhlas Sudah gitu Iya seperti itu Jadi Kalau orang dapet hibah Jangan Takut Seolah-olah hibah itu adalah Milik umum Apa bukan Kalau tujuannya kita Nah beda Kalau hibah itu memang Tujuannya untuk umum Misalkan Mohon maaf nih Misalkan Anda Apa nih Bejabat desa apa gitu Ini hibah untuk warga Wah itu berarti untuk warga Bukan untuk Anda Saya kan warga juga ya Tapi jangan Mentang-mentang Anda warga Terus ya ini kan saya butuhannya banyak Daripada warga yang lain Belum tentu Seperti itu Jadi Kalau Anda dapat hibah Secara khusus ya Secara langsung Dan orang yang memberikan Untuk Anda Hibah untuk Anda Maka Hibah tersebut Jadi milik Maka kemarin juga Kita terangkan ya Beda antara Hibah dan wakaf Kalau wakaf Itu Tidak bisa diperjual belikan Tapi kalau hibah Bisa Jadi karena Kenapa kok bisa Dijual belikan Karena hibah itu Adalah pemberian Tamlik Yang bisa kita miliki Beda dengan wakaf Kalau wakaf itu adalah Kita diperbolehkan Memanfaatkan saja Walaupun wakaf itu Ditujukan kepada saya Misalkan Tapi Saya hanya boleh memanfaatkan saja Tidak boleh menjualnya Kalau saya sudah meninggal dunia Ya ini nanti kembali Kalau di Indonesia Ke pemerintah ya Pemerintah pengurus wakaf ada Urusan wakaf itu ada Jadi seperti itu Kalau Hibah Memang itu adalah hak milik Maka boleh digunakan Untuk apa saja Tapi Asalkan yang memberi tadi Tujuannya adalah Anda Kalau tujuannya Untuk orang banyak Untuk umum Untuk apa ya Jangan Anda Ambil semuanya Seperti itu Itu jadi Hibah Itu adalah Memang Memang Menjadi hak milik Setelah diterima Seperti itu Jadi tidak boleh diambil lagi ya Hibah itu Sudah hibah Sudah akat Sudah dikasih Sudah diterima Nah Hibah boleh dibatalkan Kalau Belum diserah terimakan Kang Irfan Saya mau hibah ini Misalkan Apa Misalkan Buku saya Untuk Kang Irfan Sebelum saya berikan ke Kang Irfan Saya batalkan boleh Tapi kalau sudah saya berikan Sudah serah terima Tidak boleh diambil lagi Kecuali saya bapaknya Kang Irfan Di orang tua ya Kalau orang tua boleh diambil lagi Seperti itu Wallahu'alam Biswa Selamat menikmati